Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel AYCATUR Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau kasih tutorial lengkap Gimana caranya bikin watermark di foto produk yang ada di marketplace kita ya Dan dijamin cara ini super simple banget, super gampang banget dan gratis Jadi buat kalian yang udah penasaran, kalian wajib banget nonton video ini Sampai habis ya Jualan di marketplace sekarang ini mah lagi booming banget ya Banyak banget para seller-seller yang udah sukses saat berjualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya Tapi di tengah kesuksesan yang mereka alami, pasti mereka juga pernah ngerasain beberapa kendala Kayak contohnya nih, foto produk yang dicolong sama seller lain Nah pasti kalian juga pernah ngalamin kan ya Jadi ceritanya kayak gini, misalkan nih kalian punya foto produk atau kalian jualan di Shopee lah ya katakanlah Terus kalian upload tuh foto produk gitu kan ya Foto dari produk yang kalian punya Udah capek-capek memfoto, udah capek-capek sewa model, udah capek-capek nyapin ini itu Ngeluarin banyak budget cuma buat foto doang Tapi ternyata itu foto diambil, di download oleh seller-seller lain dan mereka pasang di tuku mereka Dan barangnya gimana? Apakah ngambil dari tempat kalian? Enggak, barangnya juga punya mereka sendiri Kan bakal sebel banget ya Kita yang susah-susah, kita yang capek-capek, tapi mereka yang untung aja gitu loh Hal ini juga pernah aku alamin ya Jadi pernah aku tuh dulu jualan jilbab di Shopee Aku udah capek-capek, beneran capek banget foto produk itu ya Aku udah nyapin banyak banget alatnya Kayak lighting, kayak pokoknya semua deh ya Kamera pun juga yang harus bagus Atau mungkin handphone pun juga harus yang bagus Biar kita bisa mendapatkan hasil yang jernih, bagus Pokoknya yang menarik gitu kan ya Kita udah nyapin semuanya Kita udah capek-capek memfoto dari setiap sudut dan sebagainya Dan alhasil setelah foto produknya udah jadi cakep banget Ternyata itu foto produk dicolong sama orang gitu loh ya Dan mereka posting di Shopee mereka Tapi barang yang mereka jual itu bukan barang aku Yang dijual itu bukan dari tempat aku Jadi ya mereka jual barang mereka sendiri Dan ini ngebikin aku beneran super jengkel banget Buat kalian para seller-seller yang pernah ngalamin juga Hal yang tadi aku alamin Pasti ngerti banget gimana rasanya Jengkel banget Dan gak mungkin dong kita harus ngelabrak satu persatu para sellernya Harus ngechatin satu persatu itu gak mungkin banget Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah kita harus bikin watermark pada foto produk yang kita punya Dijamin mereka nanti gak akan berani nyolong Ataupun download foto produk yang kita punya Karena disitu sudah tertuliskan all shop kita Ataupun identitas toko kita Cara bikinnya nanti super gampang banget ya Dan kita bakal pake big seller Nah buat kalian disini yang belum tau apa sih sebenernya big seller itu Jadi big seller itu adalah sebuah platform omni channel e-commerce Berbasis web untuk memudahkan pengelolaan toko di berbagai macam e-commerce yang kita punya nih temen-temennya Jadi semua itu kayak jauh lebih efisien gitu loh Kita jadi lebih hemat waktu Lebih hemat tenaga sama lebih hemat biaya Karena semuanya dibantu sama si big seller ini Nah untuk fitur-fitur utama yang ada di big seller itu super banyak banget Yang bisa ngebantu kita Kayak contohnya scrap Salin toko Template watermark Proses pesanan dan juga cetak label massal Ada tracking pesanan kayak dibatalkan Dikembalikan dan juga gagal dikirim ada disitu Terus kelolaan kos kirim juga ada Sinkronisasi stok dan pergudangan juga ada Nah gimana sih cara daftarnya Cara makanya seperti apa Dulu tuh sebenernya udah pernah aku bikinin videonya Nanti silahkan kalian cek aja Di description box aku Bakal aku cantumin lengka banget Tutorial daftar di big seller Dan juga cara menggunakan fitur-fitur yang udah aku sebutin tadi Nah just info aja nih Si big seller ini Dia tuh sudah bekerja sama dengan berbagai macam marketplace Bahkan banyak banget Kayak Shopee dia udah bekerja sama nih ya Tokopedia juga iya Lazada Apalagi Bukalapak Bli-bli GDID TikTok Shop Shopify Zalora Aku Laku WooCommerce Dan masih banyak banget yang lainnya Terus yang bikin aku seneng banget Pake big seller ini Karena dia tuh punya banyak banget Benefit pelayanannya ya Kayak contohnya nih Disitu ada chat private Terus ada grup khusus Ada pelatihan online maupun offline Ada webinar dan juga seminar Dan juga relasi antar seller Selain itu disini tuh juga ada pelayanan lainnya ya Kayak permintaan fitur itu ada Terus perapian SKU setup pergudangan itu ada Sama pandu buka toko baru juga ada semua Dan gak cuma itu doang Disini tuh juga ada personal chat Grup tanya jawab Sama grup khusus VIP Nah sekarang kita kembali ke materi utama kita ya Tadi kan kita sempet ngebahas Gimana sih caranya bikin watermark produk di toko kita Yang ada di marketplace Langsung aja aku bakal nunjukin sama kalian Tutorial lengkapnya berikut ini Check it out Oke jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah Silahkan kita masuk dulu ke websitenya Bigseller ya Disini langsung aja kita ketik bigseller.com seperti ini Kemudian kita enter Nah disini kalau misalkan kalian sudah punya akunnya Silahkan kalian pilih aja menu masuk Kemudian masukkan email dan juga password Yang harus kalian gunakan untuk masuk di Bigseller ini ya Langsung aja disini aku masukkan email dan juga password aku Kemudian kalau misalkan sudah langsung aja disini kita ketikan Kode verifikasi seperti yang ada di sampingnya ini ya Langsung aja kita pilih 5AB1 Kalau misalkan sudah kita pilih menu masuk Kemudian kita bakal sudarakan ke tampilan awalnya Bigseller seperti ini Nah teman-teman jadi kalian bisa lihat nih ya Ada banyak banget menu-menu disini tuh bisa banget membantu kita Dalam berjualan di berbagai macam marketplace yang kita punya Kalau kalian pengen lihat gimana caranya menggunakan menu-menu yang ada disini Semua fitur-fiturnya nanti cek aja di video aku sebelumnya Udah pernah aku buatin videonya ya Langsung aja kita fokus ke menu fitur template watermark Jadi template watermark itu adalah fitur pada Bigseller Yang digunakan untuk menambahkan watermark pada foto produk yang ada di marketplace kita ya Jadi Bigseller sendiri tuh udah menyediakan 5 template watermark yang bisa kita gunakan Dan kita disini tuh juga bisa menggunakan watermark kita sendiri loh Nah gimana caranya untuk menuju ke sana langsung aja kita pilih nih ya menu produk Kemudian disini ada template watermark langsung aja kita klik Disini langsung diarahkan ke tampilan ini ya Kita bisa klik aja buat template kalau misalkan kita mau mengupload watermark yang kita punya Jadi kalau misalkan kalian punya desain sendiri nih ya watermarknya langsung aja kalian bisa pilih buat template disini nih teman-teman ya Seperti ini Kemudian kalian ketik aja nanti nama templatenya apa Terus kalian pilih foto watermark kalian ya Atau gambarnya Kalian bisa klik disini dan pilih aja di laptop kalian itu ada di sebelah mana Kalau misalkan sudah nanti kalian bisa pilih aja menu simpan disini Oke sekarang disini kita back aja ya Nah jadi kan aku udah sebutin tadi ya ada 5 template yang bisa kita gunakan di Bigseller ini sendiri Dan kita juga bisa ngedit-ngedit loh Kalau misalkan kita mau ngedit nih ya kita langsung klik aja ada menu edit disini Kalian bisa lihat nih ada ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Ada lima jadi ya Misalkan kita mau ngedit yang ini langsung aja disini kita klik seperti ini Nanti bakal langsung diadakan ke tampilan ini Nah disini kalian bisa langsung edit aja Misalkan di bagian atas mau dikasih logo itu juga bisa banget Kita scroll ke bawah Ada hot sale apa gitu kan ya Kalian bisa tulis-tulis aja disini nih ya Nulisnya di bagian sini sebelah kiri Kemudian untuk cashbacknya sendiri juga bisa kalian ganti Nggak harus 15% misalkan pengen bikin 10% atau 90% juga bisa banget ya Ngeditnya di sebelah samping ini Pokoknya semuanya ada disini Kalau misalkan semuanya sudah Kalian juga bisa pilih menu simpan disini Nah sekarang kita back lagi ya Sekarang kita lanjut untuk yang kedua Yaitu fitur watermark promosi Fungsinya tuh sebenarnya sama seperti template watermark ya Tapi di watermark promosi ini Bisa setting waktu berakhir dari penggunaan watermarknya Jadi kalau misalkan watermark promosi digunakan saat ada event tertentu aja nih teman-teman ya Gambar ataupun foto asli sebelum tambah watermark tuh bakal tetap ada Jadi jika ada keinginan untuk diganti tuh tetap bisa banget Nah misalkan nih kalian tuh kayak lagi ada flash sale ya Flash sale nya cuma berlaku di bulan Maret aja Nah kalian bisa setting nih teman-teman Jadi di setting aja di bulan Maret Terus nanti di bulan April flash sale nya bakal hilang dengan sendirinya Caranya gimana? Langsung aja kita menuju ke menu promosi Di bagian bawah ada menu watermark promosi Langsung aja kita klik Kemudian kita bisa lihat di bawahnya ada menu buat template Langsung aja disini kita pilih Nah disini langsung aja kita isi semuanya ya Misalkan disini nama template nya adalah diskon 50% Seperti ini Kalian bisa pilih aja marketplace nya dari mana Misalkan dari Shopee ya Kemudian untuk daerahnya silahkan kalian pilih aja nanti Kemudian untuk waktu watermark berakhirnya Nah disini kalian bisa atur nih teman-teman ya Misalkan sampai dengan tanggal 31 Maret Nah bisa langsung kalian setting seperti ini Kemudian kalian bisa langsung tambah aja Kalau misalkan kalian punya watermark sendiri Nah kalau misalkan sudah Kalian bisa pilih aja menu simpan dan lanjut Nah kalau misalkan sudah kita scroll ke bawah nih ya Kalian bisa lihat disini adalah watermark-watermark Yang sudah kita buat tadi nih teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian pengen menampilkan Atau menayangkan watermarknya Kalian tuh bisa langsung pilih aja menu aksi disini nih ya Nih di sebelah kanan nih ya Ada menu tampilkan ini adalah untuk menampilkan Watermark yang mau kita gunakan Jadi misalkan sekarang eventnya lagi Event ini nih Event di bulan Februari nih Ya udah tampilin aja Sesuai dengan kebutuhan kalian Gampang banget kan caranya Oke teman-teman itu tadi tutorial dari aku Gimana caranya bikin watermark Di foto produk yang kita punya ya Kalian bisa langsung praktekin aja Sekarang juga Biar hasil karya yang kita bikin Gak dicuri atau gak dicolong sama orang Jadi kayak usaha kita gak sia-sia gitu loh ya Nah untuk linknya udah aku cantumin lengkap juga Di description box aku Link dari Big Seller itu sendiri Serta tutorial gimana cara daftar Big Seller dan sebagainya Tinggal langsung kalian klik aja Dan thank you banget udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa ya buat tekan tombol subscribe-nya Biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye